Hai baik sekarang kita lanjut kembali materinya Oke semoga Anda bisa sampai di materi ini nah video kali ini kita akan menggambar tanpa samping duanya ya samping dua ini saya Oke ini saya buang dulu Oke saya buang aja seperti ini udah nih saya panjangkan ke sini oke oke sudah ya sekarang kita akan menggambar tampak samping ini di samping apa ya samping kanan samping kiri samping kanan ini sampai tampak samping kanan Oke sebelah sini samping kirinya Oke baik ini kita copy kan lagi ini di copy lagi ya ini kita copy kan lagi ke sini ya kemudian ini kita akan berubah posisinya saya angkrup dulu iya angkrup seperti ini ini saya grup ulang satu-satu ya ini kita grup ulang satu-satu ya nantinya kalau sudah selesai ini bisa dihapus ya Oke ini saya bekerja secara gabungan saja tidak menggunakan perintah ekstrem baik ini saya rotasi ke mana ini saya dulu buat putar seperti ini oke oke saya akan copy kan saya move kesini ini saya akan putar ke atas seperti ini ya Hai ya pastikan melihat posisi ini ya ini juga kita rotasi yang sama posisinya ke atas seperti ini jadi ke atas sama pastikan sama ya posisi tangganya jangan sampai terbalik nanti tampaknya salah oke oke ini kita buat saya jajar ini dibuat sejajar seperti ini oke metode saya menggambar tampak seperti ini ya oke oke saya akan seperti ini ini tetap ada garis atapnya baik ini ini sudah oke oke sekarang saya buat nolantainya saya samakan dengan ini ya oke seperti itu sekarang tampak samping ya tampak samping itu saya mulai dari tampak samping sini soalnya bisa kita mirror sih kalau ini kita mirror tanya masalah atau kita gambar ulang aja ya apa-apa kita naikkan sedikit ya Hai ini di posisi ini ya seharusnya ini tampak dari sampingnya ini seharusnya ini kita tinggal ambil sebenarnya sih seperti itu dari arah samping yang kita lihat ya samping sini Hai ini soalnya tinggal kita copy kan ya XL vertikal Oh ya XL vertikal seperti ini Hai Oke baik seperti ini Hai di sini T2 juga seperti itu kemarin kita setelnya offset keluar disini ada dinding batasnya keluar kemarin dari berapa ya coba disini sama ini kita lihat berapa keluarnya ini kita coba ukur Hai di sini Hai Oke 8800 ya berarti ini berarti nanti dinding pinggir ya Oke kita cek Hai Oke semuanya sama seperti itu ya Hai kawan ratus ini cuma nah oke ini juga tertutup berarti cuma posisi tampaknya yang satu cuma seperti ini Oh iya ini tinggal kita copy kan aja ini Hai nah ini kita ambil kita ambil ya ini saya sambil ya kemudian ini saya tinggal copy titik angkatnya di sini ya di nolnya dia pas di sini hai 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 Oke pas di pertemuannya berarti ini saya tinggal ambil kesini copy kan Hai titik angkatnya sini pas oke oke kita letakkan disini sama ya password ini nah kira-kira dari samping yang posisi satunya seperti ini ya posisi satunya seperti ini ini jadinya batas Oke trim ini baik oke sekarang batasnya ya dinding batasnya XL vertikal dari ini ke sini Hai Oke ketinggiannya sama ini XL horizontal buat seperti ini Oke kita samakan dan ma ini sama kesini ini sama ini sama ya nih seperti ini Oke kita trim batas TR ini batas ini jadi pembatas senter buang-bukan ini dibuang semuanya seperti ini Oke ini kita habiskan nih hilang oke oke ini cuma ketinggalan 40 ya oke tampak ini cuma seperti ini ya untuk dinding batas simpel saja tanpa samping Pak kiri eh kanannya kanannya kiri ya seperti itu sudah seperti ini seperti ini aja tempatnya tempatnya ini tinggal kita buat seperti ini nah ini tinggal saya copy kan Hai bisa tinggal ambil oke Hai puncak atapnya disini hai 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 Oke yang ini hai 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 Oke sama tinggiannya evasinya kita buat sama hai 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 di sini hai 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 ini tingginya Hai tak copy kan tingkatnya disini Hai pas di sini oke baik hai 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 kemudian yang 40 yang dibawa yang ini aja kita ambil Hai pas hari ini ya hendul hai 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 Oke masih copy bisa copy kan dimana titik angkatnya setiangkatnya disini saja hai 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 pasangnya ada metode lain kalau kita ingin ini tidak dibuat secara manual boleh saja seperti itu ada trik tersendirinya coba kita tes yang lain ini ada dimensi ordinate ya kan dimensi ordinate disini Hai atau ini saya akan copy aja dulu dah ini saya akan copy nyo saya buat baru saya dimensi apa ya dimensi elevasi l-n-ngelevasi seperti ini jadi ini langsung otomatis ya lepas di satu continue Oke ini kita garisnya hilangkan semua Oke ini kita matikan garisnya ini kan hilang Oke ini hilang ini hilang nah hilang seperti ini eh baik hai oke coba saya sekarang nanti di setting setting ya ini tinggal kita pakai ordinate nah misalnya disini ikan sudah tidak ada garisnya jadi ini kita bisa posisikan sama orang saja seperti ini oke nah ini kan tidak ada garis kalau kita ingin menambahkan plus seperti ini ini kita edit lagi di enter modify ke bagian eh primary unit ke prefix kita coba tambahkan tambah plus oke set sekarang kalau saya ini otomatis ada beberapa angka di belakang koma coba ke berikutnya nih 400 Hai Oke jadi yang bisa seperti ini di masanya ini ketinggiannya ya kalau kita buat seperti ini nah ini otomatis akan tinggal di continue langsung hanya ke atas kita continue ke sini ya kan nah ini sudah pas tapi kalau kita misalnya ingin pas di atas sini ini kita mainkan kita mainkan di bagian teks teksnya ke coba ke outside jadi di atas sekarang ini kira-kira kita buat 0,1 atau 0,1 aja coba kita tes 1 Oh berarti terlalu joneknya kalau satu ya modify ini ke 0,1 oke seperti ini ini kan sudah berada posisi jadi saya ulang oke ini saya hapus seperti ini ini saya pakai ordinate baik jadi ini misalnya disini ya kan nah kita akan mulai saya tulis di sini atau ini saya copy kan aja dulu ini perbandingan ya ini perbandingan perbandingan metode oke ini saya copy ke sini oke baik nah sekarang saya tes ordinate nolnya di sini oke nah kemudian tinggal kita continue ke disini ya kan nah ini 400 kemudian disini nah ini naik oke nah ini sekian ini sekian sama ya caranya seperti itu cuman ini dia dalam ukuran mili bisa saja seperti ini kita gunakan ya seperti itu oke saya kira sudah dipaham ya caranya bisa seperti itu oke ini sekedar simulasi saja baik ini saya hapus 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 saya ketik di enter dimension saya kembali ke dimensi elevasi set current close saya ke layar dimensi ini saya akan kasih dimensi dulu unnotate oke kesini ya oke nah ini kemudian tinggal kita continue lagi kesini tingginya sekian kira-kira disini unnotate oke saya mundurkan baik baik setiap uits 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 kita continue kan ke sini kemudian di sini lagi ya Oke sudah ya ini seperti ini ya oke sudah baik ini saya trim oke dapatkan nanti kita coba ini dibuang ini dibuang baik sampai spasinya seperti ini ya cukup mudah bukan untuk menggambarkan seperti ini Oke nanti kita lanjut untuk tampak belakang seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih